Di balas saatnya pertandingan basket putra antara Strikes dan Trisakti. Pertandingan berlangsung sengit dengan skor saling mengejar pada setiap kuarternya. Pada kuarter keempat, Strikes mengalami tim full karena pertandingan tetap berlangsung sportif. Berbagai strategi defense offense ditetapkan kedua tim hingga akhirnya tim Trisakti keluar sebagai pemenang dengan jarak skor kurang dari 10 bola. Masih ada dua pertandingan pada hari ketiga ini. STP Trisakti melawan Universitas Taruman Negara untuk basket putri dan Universitas Taruman Negara melawan Yarsi untuk basket putra. Untuk binusian yang ingin menyaksikan berbagai pertandingan lainnya dapat langsung datang ke Hall Lantai 3 Kampus Yahdan hingga akhir final sekaligus penutupan yang disenggarakan pada selasa 3 November 2015.